Intro Saudara Kapoldario bersama Danrem 031 Irabima meninjau korban banjir di Kecamatan Bonai. Banjir yang terjadi sempat merendam desa Kasangmungkal dan desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini di lokasi banjir tersebut ketinggian air sudah mulai sorot. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, Kapoldario Irjen Pol Mohamad Iqbal bersama Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Dhani Raksa memberikan bantuan berupa sembako, menyediakan dapur lapangan, pelayanan kesehatan, dan trauma healing kepada anak-anak korban banjir. Kedatangan rombongan didampingi oleh Bupati Rokan Hulu Sukiman dan DIM 0313 KPR Letkol Infantri Setiawan Hadi Nugroho dan Kapolres Rokan Hulu AKBP Budi Setiono. Kapoldario Irjen Pol Mohamad Iqbal mengaku bersyukur karena saat ini debit air sudah mulai surut. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 hingga 80 cm. Dan untuk saat ini, air sudah tidak lagi memasuki rumah warga. Sebelumnya, Babin Sa dan Babin Kam Tipmas juga sudah memberikan bantuan serupa kepada korban banjir. Alhamdulillah kami, saya Pak Dantrem, Jampingi Pak Bupati, Pak Dandim, dan Kepo Rokan Hulu berkunjung ke yang pertama tadi di Kepamatan Bunga itu Kelosono. Kelosono yang kedua Sontang. Kedua desa ini yang pertama tadi bisa sekalian ada pusko, pusko banjir sosial, terus pusko kesehatan, rumah healing, terus juga ada dapur. Ya, itu kita dedikasikan dari TNI dan KORI bergabung dengan pemerintah Kabupaten, dedikasikan kepada masyarakat yang terdampak. Kita ketahui bersama hampir bulanan kedua desa ini terdampak banjir. Dan Alhamdulillah juga kami menyapa beberapa masyarakat yang terdampak di desa Sontang, itu di Kepamatan Terahun dan juga di Jalan. Jadi, setidaknya memotifasikan Bapak Ibu semua, teman-teman kami, masyarakat yang terdampak, dan juga menyerahkan salah kadarnya banjir sosial. Sementara itu, Kepala Desa Sontang, Zulfarianto, mengucapkan terima kasih kepada Kapol Daryau, Kapol Res Rohul, dan DIM, serta Bupati Rohul yang sudah berkunjung ke Kecamatan Bonai. Pak Desa mengucapkan pimpuan terima kasih atas kunjungan Bapak Kepoda, Bapak Danrem, Bapak Kepores, Bapak Dandim, dan terus Pak Bupati kita sudah berkunjung ke desa Sontang. Sampai hari ini berapa masih rumah warga terdampak banjir? Kalau rumah sudah tidak ada yang terdampak, cuma halaman rumah masih ada yang terdampak. Bapak semua dia durang. Dengan kegiatan yang dilakukan Polri dan TNI hari ini, mungkin masyarakat terbantu tidak? Sangat terbantu dengan kehadiran Kapol Daryau dan Rombongan, juga memberikan bantuan untuk korban banjir yang hampir 4 bulan lamanya tidak bisa bekerja akibat banjir. Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan.